Berikan dukungan untuk suksesnya gelaran Formula E yang berkelas internasional ini. Kalaupun ada indikasi penyelewengan, toh KPK sekarang juga sudah memulai penyelidikan. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Di tengah euforiat tes pramusim MotoGP Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ajang perhelatan Formula E yang bakal digelar di Jakarta juga tengah menyita perhatian publik. Namun bukan karena gelarannya, tetapi karena banyaknya kontroversi yang menyertainya. Mulai dari pengajuan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta yang meskipun akhirnya kandas pada tahun lalu. Begitu juga polemik perubahan lokasi sirkuit dari Monas ke kawasan Ancol. Ditambah lagi menggelindingnya kasus Formula E tersebut dalam proses penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi rupanya kian serius untuk menelisik ada tidaknya unsur korupsi dibalik rencana penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E. Setelah meminta keterangan dari pihak pemerintah Provinsi DKI, hari ini giliran Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang diundang KPK untuk memberi keterangan mengenai penganggaran event balap internasional itu. Edi pun sempat menyoroti soal uang yang sempat dikucurkan pemerintah Provinsi sebelum DPRD DKI menyetujuinya. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, membenarkan bahwa KPK tengah mengumpulkan bukti untuk mengetahui kronologi tindak pidana dalam kasus tersebut. Saya kutip pernyataan Karyoto, kalau penyelidikan apapun, informasi yang ada tentunya akan kami jaring, nanti kami kait-kaitkan, kami jahit seperti apa kronologinya. Kata Karyoto, seperti dikutip mediaindonesia.com Sejumlah pihak pun telah diperiksa oleh KPK, yakni anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia Anggara Wikitra dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Bahkan, sebelum keduanya dipanggil KPK, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patijalal, juga telah diperiksa oleh KPK. Prasetyo diperiksa terkait dengan proses penganggaran penyelenggaraan ajang mobil balap listrik tersebut. Kepada KPK, Pras mengungkapkan, mulai dari usulan, pembahasan, sampai pada pengesahan anggaran Formula E tersebut. Prasetyo menilai bahwa mekanisme pembayaran komitmen fee yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sudah menyalahi aturan. Bahwa komitmen fee Formula E sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum peraturan daerah terkait APBD DKI disahkan dan tanpa konfirmasi. Prasetyo menyebut bahkan anggaran tersebut diketok sebelum anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dilantik. Ini penyataan Prasetyo. Pengeluaran terbesar Formula E saat ini sebesar 560 miliar itu dipakai untuk pembayaran komitmen fee ke Formula E Operation, FIO. Kata Pras seperti dikutip mediaindonesia.com dari keterangan tulisnya pada Selasa 8 Februari kemarin. Pras menambahkan bahwa komitmen fee yang dibayar dari APBD DKI Jakarta paling besar dibandingkan dengan kota-kota lain yang juga menyelenggarakan Formula E. Menurut Pras, penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya dikenai biaya nomination fee yakni sebesar 1,7 miliar dan fee balapan sebesar 17 miliar sehingga totalnya hanya sekitar 18,7 miliar. Perbandingan lain, Pras juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan Formula E di New York, Amerika Serikat yang justru sama sekali tidak dikenai komitmen fee. Begitu juga di Roma, Italia juga dibebaskan biaya komitmen fee sampai penyelenggaraan di tahun 2025. Tak hanya kubu yang menolak Formula E pihak yang mendukung gelaran Formula E juga melakukan manuver-manuver untuk menegaskan narasi bahwa Formula E harus terus berlanjut. Mereka yang mendukung gelaran Formula E selama ini setelah menang dengan mengandaskan inisiasi H Interpelasi kini berupaya untuk mempersoalkan Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut dengan melaporkannya ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Kontroversi terus berlanjut seolah ada dua pihak yang bersebrangan saling bermanuver. Inilah yang menyulut perhatian publik membuat gelaran Formula E lebih semarak pada sisi isu politiknya bukan pada persiapan gelaran balapannya. Sehari usai diperiksa KPK Prasetyo langsung diperiksa oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Kontroversi pun juga mencuat terkait dengan kunjungan studi banding Panitia Penyelenggara Formula E ke Diriyah Arab Saudi tempat pembukaan ajang Formula E musim ini. Sejumlah anggota DPRD DKI mengaku bahwa sikap para petinggi JAKPRO yang menjadi penyelenggara Formula E Jakarta tidak memiliki stand-off crisis yang dialami warga karena pandemi COVID-19. inilah yang selama ini kami sebut bahwa Formula E lebih condong pada isu politiknya. Dua kubu seakan saling adu cepat untuk bermanufur politik terkait dengan penyelenggaraan Formula E. tak hanya di level elit politik yang terpecah di kalangan warga Jakarta pun tidak satu suara dalam menyikapi gelaran Formula E. Survei yang dilakukan oleh Populi Center menggambarkan hal itu. sebanyak 50,1 persen warga Jakarta mendukung gelaran Formula E dan percaya bahwa gelaran balak mobil listrik ini akan mendongkrak perekonomian ibu kota. Ada pun masyarakat yang menilai tidak yakin bahwa Formula E dapat menggerakkan perekonomian masyarakat sebesar 34,2 persen. Hasil survei menunjukkan sebesar 50,1 persen yakni sangat yakin 6,8 persen yakin 43,3 persen bahwa penyelenggaraan Formula E dapat menggerakkan ekonomi Jakarta. Itu disampaikan oleh peneliti Populi Center Rafif Pamenang dalam keterangannya pada 9 Februari lalu. Survei tersebut digelar oleh Populi Center pada 26 Januari hingga 1 Februari 2022 dengan melibatkan 600 responden warga Jakarta yang dipilih secara acak bertingkat dengan margin error 4 persen. Tak hanya soal penyelenggaraan terkait dugaan korupsi Populi Center merekam bahwa sebanyak 32 persen masyarakat Jakarta menilai ada unsur korupsi dalam kasus Formula E. Sedangkan yang menilai tidak ada unsur kasus korupsi dalam Formula E lebih kecil sekitar 22,5 persen. Populi Center juga merekam bagaimana pendapat warga terkait dengan keterlibatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika kemungkinan ada korupsi dalam Formula E. Survei mencatat bahwa mayoritas masyarakat sebesar 59,8 persen meyakini bahwa Anies tidak terkait jika memang ada korupsi. Kemudian masyarakat yang percaya bahwa Anies terlibat dalam korupsi Formula E jika itu terjadi yakni sebesar 9,5 persen. Di tengah kontroversi inilah di tengah keterpecahan opini baik di level elit ataupun di level warga sebaiknya semua pihak bersikap bijaksana. berikan dukungan untuk suksesnya gelaran Formula E yang berkelas internasional ini. Kalaupun ada indikasi penyelewengan toh KPK sekarang juga sudah memulai penyelidikan. Artinya jika gelaran Formula E ini gagal bukan hanya Jakarta yang akan menanggung malunya tapi nama Indonesia di mata insan otomotif dunia. Kasihlah kesempatan dulu kasih semangat jangan pernah menghasut untuk menolak perhelatan yang masih dikerjakan ini. Apalagi ini gelaran Formula E untuk pertama kalinya di Indonesia. Kalau yang menonjol politiknya investor pasti takut bisa tawan yang akan menonton pasti tidak akan nyaman. Namun warga Jakarta harus memberikan dukungan kepada KPK untuk cermat dalam mengusut jika ada potensi raswah dalam pengelolaan gelaran formula E ini. Terima kasih. selamat menikmati